Hai Oke bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai callback function sebagai sebuah argumen ya di sini apa artinya callback function sebagai sebuah argumen ya di sini artinya kita akan pakai callback function ya callback function disini maksudnya callback FN ya callback function yang khusus untuk melakukan operasi array ya kita akan gunakan sebagai sebuah argumen ya kita akan gunakan sebagai sebuah argumen nah bagaimana caranya kita lihat nanti di contoh programnya Nah di sini dikatakan khusus ya ketika menggunakan metode seperti map filter dan flat map ya ketika kita menggunakan metode metode ini kita umumnya memberikan callback function sebagai argumen Hai callback function ini diterapkan pada masing-masing elemen dari re yang sedang beroperasi ya sebagai tambahan ke current elemen callback function juga menerima keseruan re sebagai sebuah argumen hal ini memungkinkan yang kita untuk mengakses elemen-elemen lainnya dari re selama iterasi bahkan jika kita tidak memiliki variabel variabel terpisah yang mereference re itu sendiri nah contohnya seperti ini ya kita punya re isi 123 ya konser rei lalu di sini cons new reis dengan reidot map ya Nah di sini sebenarnya merupakan function ya function jadi disini bisa dikatakan di dalam map function kita panggil sebuah function ya kita panggil sebuah function nah dalam hal ini function-nya ini berupa row function yang mana function-nya ini anem ya tidak punya nama jadi ini sebenarnya argumennya doang ya jadi sebenarnya di dalam tanda kurung ini ini merupakan argumen dari sebuah function yang mana tidak punya nama ya jadi anem function ya jadi disini kalau dikatakan oke kalau kita mau ubah ini menjadi function biasa ya dengan keyword function bisa enggak tentu bisa sama sekali bisa lalu kita kasih nama misalkan function ABC itu Nah lalu kita buat ini argumennya ini berisi tiga ya current value index dan R ya argumennya ini merupakan callback function ya tiga parameter tiga parameter ini sebenarnya merupakan callback function Hai dan setelah itu kita isi ya kita isi kita buka kari bracket ya seperti ini ya kurung kurung awal ya ini kari bracket ya istilah kari bracket ya seperti ini ya lalu penutupnya kita lakukan ya dengan buka kurung dan tutup kurung kari bracket dan kita isi seperti ini nah itu sama ya sama dengan menggunakan raw function ini ya jadi kita bisa kita bisa mengubah raw function di dalam map function ini menjadi function biasa lalu kita call secara manual di dalam sini bisa ya tapi untuk contoh program ini kita gunakan langsung dalam bentuk raw function dengan anem function ya Nah di sini kita bisa lihat ya isinya itu di sini katakan ya dikatakan di sini di sini R R ini mengacu pada keseluruhan re yang sedang di operasikan berarti dia mengacu pada re ini ya yang mana berisi 123 Nah lalu di sini dikatakan kita bisa akses elemen-elemen lainnya dari re menggunakan R ya karena dengan kata ini alias daripada re ini Hai lalu di sini programnya itu return current value jadi kali R index 1 apa artinya ya ya artinya di sini mengalihkan elemen saat ini ya mengalihkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya ya berarti dia mulai dari nol ya current value misalkan indeks-indeks nol ya tentu elemennya 11 dikali dua ya karena indeks pesatu yaitu indeks nol tambah satu ya indeks satu indeks satu isi apa dua jadi satu kali dua ya dua lalu selanjutnya digeser ya dia akan lakukan iterasi dan iterasi berarti dia keliling lagi ke atas ini lalu diproses lagi nah current value lagi ya current value itu dua ya dikali tiga jadi enam ya dan seterusnya ya jadi hasilnya seperti disini console.log new ray outputnya 266 ya not a number kenapa nan karena pada saat current value nya tiga ya tiga mau dikali dengan siapa ya indeksnya sudah indeks-indeks ketiga disini kalau indeks 2 ditambah ada satu jadi tiga nah disini cuma ada berapa nol indeks nol indeks 1 indeks 2 indeks tiga ya tidak ada maksimum indeks 2 ya indeks tiganya undefined maka tiga dikali undefined hasilnya 6 and not a number jadi disini katakan karena tidak ada next elemen untuk elemen terakhir ini Oke kita lanjutkan lagi masih mengenai callback function sebagai argumen tapi disini kita akan membahas dari sisi lainnya ya dengan contoh program yang berbeda nah disini dikatakan hal ini penting ya untuk mencatat bahwa array argumen yang diberikan ke callback function bukanlah array yang mana sedang dibangun ya ya sebagai hasil dari metode dalam kasus ini nih rei ya jadi maksudnya disini ya Hai hari ini ya ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar ini kan ar-ar-ar-ar-ar ini kan adalah rei argumen ya yang diberikan ke callback function ya yang diberikan ke callback function yaitu ar-ar ini bukanlah array yang mana merupakan destination array itu ya bukan merupakan rei yang nanti akan jadi gitu ya melainkan di ar-ar ini mengacu-mengacu pada rei ini yaitu bisa kita katakan source rei ya rei asalnya ya sumber rei nya Hai jadi disini dikatakan hal ini maksudnya bahwa jika kita mengubah rei di dalam callback function function ini dia tidak akan efek pada hasil dari metode yang sedang di-apply ya Hai jadi intinya ya kalau kita mengubah source rei ini ya kalau kita mengubah source rei ini di dalam rei di dalam callback function ini ya dalam callback function ini dia tidak akan bisa mengubah hasil dari pada new rei yaitu destination rei nya nggak bisa ya meskipun kita ubah source rei nya ini di dalam callback function ini nah kita lihat contoh programnya seperti gimana ya Nah kita bisa lihat contoh programnya disini mirip sebenarnya dengan site sebelumnya ya tapi disini cara kerjanya yaitu R index dengan current value kali dua jadi disini dikatakan mengubah rei original di dalam callback function nah ini dia satu baris ini satu lain ini berfungsi untuk mengubah source rei ini ya atau original rei menjadi rei dengan nilai baru ya tapi tetap yang terubah hanya rei ini ya tetap yang terubah hanya rei ini dia tidak bisa mengubah new rei ini ini hasil daripada rei nya yaitu new rei jadi kita bisa lihat di sini console.log new rei nya tetap berdasarkan dari nilai rei awal yaitu 123 ya di sini kita bisa lihat kan return current value kali tiga yaitu 1 x 3 3 3 x 2 6 3 x 3 9 jadi new rei nya tetap nilai 369 ya sedangkan rei nya rei yang sudah diubah nilai menjadi 246 ya 246 karena dikali 2 tapi kan tidak berarti misalkan ya misalkan ini pada iterasi pertama ya iterasi pertama tentukan current value kali 2 current value yaitu 1 1 x 2 artinya nilainya 2 nah pada iterasi pertama aja rei ini ya source rei nya yaitu rei asalnya sudah berubah menjadi 223 tapi tidak berarti current value kali tiga yaitu 2 x 3 jadi 6 disini yang new rei nya tidak tidak sama sekali tidak yaitu current value tetap mengacu pada nilai rei awal ya nilai source rei awal yaitu 1 jadi satu kali tiga ya tetap tiga jadi 369 hasilnya nah ini maksudnya jadi meskipun kita bisa melakukan perubahan di dalam di dalam callback function ini terhadap source rei tapi destination rei tetap nilainya tidak bisa ikut berubah karena dia tetap mengacu pada nilai source rei awal ya sebelum diubah maksudnya nah disini dikatakan ini secara umum dipertimbangkan dianggap ya ini secara umum dianggap sebagai good practice ya good practice yaitu penerapan yang baik ya untuk tidak mengubah rei yang sedang diiterasi Oh ya ah yang diiterasi di dalam callback function karena bisa menyebabkan hasil yang tidak diharapkan dan membuat kode lebih sulit untuk dimengerti dan di maintain jadi meskipun ini bisa ya Hai ya hal ini bisa dilakukan yaitu mengubah source rei mengubah source rei di dalam callback function lebih baik tidak dilakukan ya karena apa karena bisa membuat kekacauan ya jadi bisa membuat kacau ya dan kodenya sulit untuk dimengerti dan di maintain Hai seperti itu Oke kita lanjutkan lagi lanjutkan dengan reduce function ya apa itu reduce function ya Hai reduce function ini ya sebenarnya ada dua ya dari jenis ini itu reduce dan reduce right ya tapi yang kita bahas hanya hanya reduce function disini ya sudah cukup untuk mewakili untuk mewakili ciri-ciri yang ingin kita bahas yaitu mungkin mungkin saya peliharkan lagi ya slide di video sebelumnya yang yang sudah pernah saya bahas ya sebagai pengingat nah disini kita bisa lihat mengenai reduce and reduce right ya metode itu metode reduce and reduce right ya juga mengambil callback function tapi menjalankannya paling enggak satu kali untuk masing-masing elemen di dalam array tapi mereka punya signature yang berbeda ya dari iteratif metode yang lainnya ya jadi dari map dari find dia punya punya signature yang berbeda ya untuk callback fn-nya ya misalkan juga dia tidak menerima juga disak nah ini kita akan lihat contoh programnya ya dan kita akan bahas secara mendetail mengenai reduce function ini oke di sini dikatakan reduce method dari array dari instance array menjalankan ya mengeksekutnya menjalankan a producer-reducer yang diberikan oleh user terhadap callback function ya jadi dia execute a user supply reducer callback function ya jadi menjalankan menjalankan apa ya reducer yang diberikan oleh user ya terhadap callback function ya pada masing-masing elemen ya pada masing-masing elemen dari array secara urutan ya secara urutan jadi ya passing in the return value dari calculation pada preceding elemen jadi passing in passing in artinya memberikan ya memberikan nilai return nilai return berarti dari perhitungan pada elemen yang sebelumnya ya nanti kita lihat contoh programnya ya seperti gimana nah hasil akhir dari menjalankan reducer ini melalui semua elemen dari array adalah nilai single yang nilai single jadi maksud ceritanya disini yaitu satu ya jadi intinya misalkan kita punya function ini punya function ya punya function ah lalu sorry kita punya Ray ya kita punya Ray misalkan isinya 1,3,5 gitu ya Ray nya nah lalu Ray ini kita mau lakukan penjumlahan ya kita mau lakukan penjumlahan nah lalu kita jalankan ini ya kita jalankan reduce ini ya kita jalankan reduce function ini terhadap Ray kita tersebut ya sehingga hasil akhirnya menjadi single value yaitu hasil akhirnya jumlah daripada semua elemen tersebut yaitu ada tiga buah elemen tadi katanya itu ditambahkan semuanya jadi hasilnya tinggal sebuah elemen nah itu maksudnya disini ya jadi menjalankan user supply reducer callback function ya jadi reducer yang mana diberikan oleh callback function yang sebenarnya itu berupa reducer ya yang mana kita berikan ya yang mana diberikan oleh user jadinya nanti kita lihat contoh programnya di slide-slide berikutnya ya nah lalu di sini dikatakan pertama kali callback dijalankan tidak ada nilai return dari kalkulasi sebelumnya ya tapi jika diberikan nilai awal ya nilai awal maka hal itu bisa kita lakukan jadi maksudnya kalau tidak ada nilai nilai awal ya maka iterasi pertama tidak ada return value ya tidak ada nilai-nilai kembalian tidak ada return value ya tidak ada return value kenapa karena dia masih pada indeks 0 ya tapi Hai di sini dikatakan jika tidak re elemen pada indeks 0 digunakan sebagai nilai awal dan iterasi ini mulai dari elemen selanjutnya yaitu indeks 1 ya dan bukan indeks 0 nah contohnya seperti disini sintak reduce ya callback FN ini argumennya dan initial value ya nilai awal nah ini pilihan nih makanya nilai awal ini pilihan jadi seperti dikatakan di sini ya kalau tidak ada nilai awal maka elemen pada indeks 0 digunakan sebagai nilai awal tapi hasilnya jadinya iterasi dimulai pada indeks 1 ya Kenapa karena nilai awal tersebut tidak mengembalikan nilai ya no no return value ya no return value istilahnya nah disini dikatakan radius method adalah iteratif method jadi menjalankan reducer callback function Hai pada seluruh rem elemen ya di dalam array dalam 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 cara ya ascending index order itu dari indeks 0 indeks 1 indeks 2 dan seterusnya yaitu ascending ya itu naik dari yang kecil hingga ke yang besar kalau disending itu biasanya dilakukan oleh reduce strike ya Nah itu mulai dari yang paling besar misalkan 20 ya 20 19 18 terus ya turun sampai ke nol kalau ini sending ya lalu disini dikatakan dan menambahkan mereka yang menjumlahkan mereka ke dalam single value nah setiap kali ya return value dari callback FN dipas ke callback FN lagi pada pada invokasi selanjutnya ya istilahnya pada ya pada iterasi akhir dari iterasi kelima ini ya akan selanjutnya selanjutnya disini ya sebagai akumulator sebagai akumulator nah nilai akhir dari akumulator yang mana nilai yang di return ya di return ya dari callback FN pada iterasi akhir dari re menjadi nilai itu dari reduce apa artinya artinya dia misalkan ada 35 iterasi ya iterasi 12345 ya nah nilai akhir dari iterasi kelima ini akan menjadi nilai si reduce Hai ya karena arti semua semua elemennya tersebut sudah ditambahkan mulai dari indeks 0 indeks 123 dan selanjutnya ya secara ascending secara naik ya indeksnya nah disini dikatakan callback FN dijalankan hanya untuk indeks re yang mana telah diberikan nilai ya dia tidak dijalankan untuk m untuk slot-slot yang kosong seperti sparse re jadi contohnya gini ya maksudnya misalkan sebuah re ada nilai-nya satu koma kosong koma sembilan koma kosong koma sepuluh ya maka callback FN ini hanya berjalan pada satu sembilan dan sepuluh ya sebelah satu yang kosong itu dan sebelah sembilan yang kosong itu dia tidak berjalan ya Jadi kenapa disini dikatakan callback FN hanya dijalankan pada indeks-indeks X3 yang mana telah di-assign value ya yang memiliki nilainya artinya ya kalau yang kosong ya tidak nah model re yang yang di dalamnya itu ada kosongnya ya empty slot istilahnya ya ada kosongnya empty slot itu disebut sparse re ya istilahnya sparse re jadi kalau re itu ada satu ada satu kosongnya aja ya itu bisa kita sebut sparse re artinya nah itu tidak dijalankan ya terhadap terhadap a terhadap slot-slot yang kosong tersebut Hai Nah lalu disini dikatakan tidak seperti iteratif metode yang lainnya ya ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya yaitu misalkan map fine ya radius tidak menerima argumen disark callback FN selalu dipanggil dengan undefined sebagai disk Hai ya Hai yang mana mendapatkan di gantikan dengan global disk jika callback FN nya non-strict ya ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya perbedaan abis dalam sebuah function ya Hai untuk non-strict dan strik ya apa hasilnya Nah di sini reduce function adalah konsep sentral dia konsep sentral konsep utama dia dalam funksional programming ya Hai gimana tidak mungkin untuk mengubah nilai apapun juga sehingga dalam hal untuk menambahkan semua nilai ya di dalam sebuah rei Hai satu harus dipmengembalikan an akumulator yang baru ya nilai akumulator yang baru pada setiap iterasi jadi pada setiap iterasi ya dia harus return a new Accumulator value Dia harus mengembalikan sebuah nilai Accumulator yang baru ya Untuk setiap iterasi Nanti kita akan lihat ya ada tabel iterasinya Di contoh programnya Nah Perjanjian ini dikatakan Perjanjian ini Ini merupakan konsep ya Konsep fungsional programming sebenarnya ya Konsep umum Konsep umum dari fungsional programming Nah itu dijalankan oleh Function Reduce ini ya Nah jadi disini dikatakan Perjanjian tersebut ya Diterapkan pada Reduce function javascript ini Nah jadi dikatakan Kita seharusnya menggunakan spreading Atau Method copy Yang mana Mungkin untuk membuat array Dan objek baru sebagai Accumulator Dibandingkan Mengubah Apa yang ada Jadi kita tidak Mengubah apa yang ada ya Kita lebih baik Buat array dan objek baru Ya sebagai Accumulator Nah disini dikatakan Jika kita mengutuskan Untuk mengubah Accumulator ya Dibandingkan Mengcopy nya Nah ingat Ingat Untuk Untuk Meritun Modify object ya Objek yang Sudah diubah Di dalam callback Atau Iterasi selanjutnya Akan menghasilkan Undefined Nah disini dikatakan Bagaimanapun juga Catat bahwa Mengcopy Accumulator Ya mungkin Menghasilkan Menghasilkan ya Penggunaan memori Yang berlebihan Dan Performance Yang berkurang Jadi dalam kasus tersebut Kita dianjurkan Untuk menghindari Bad performance Ya performance Yang buruk Dan kode Yang tidak dapat dibaca Ya hal itu Lebih penting Lebih penting Untuk menggunakan Simple for loop Ya jadi Lebih baik Digunakan Simple for loop aja Daripada Kita gunakan copy Ya maksudnya Jadi daripada Kita mau copy Accumulator nih Ya Yang mana bisa Menghasilkan Penggunaan memori Yang berlebihan Dan juga Menurunkan performance Kita lebih baik Gunakan for loop aja Nah kalau kita Mau lakukan hal itu ya Kalau kita mau Gunakan copy Accumulator Seperti itu Tapi sebenarnya Apa yang sesungguhnya Kita gunakan Disini adalah Kita mengubah Kita mengubah Accumulator Jadi seperti disini Dikatakan Rather than Motating the existing one Artinya Mengubah Yang ada Nah yang kita akan Gunakan di contoh Programnya itu Kita mengubah Apa yang ada ya Motating the existing one Oke Nah kita lihat contoh Programnya disini ya Reduce function Tanpa nilai awal Contoh ya Contoh Reduce function Tanpa nilai awal Nah disini kita bisa Lihat programnya Cost array 15 15 17 18 19 Nah disini ada Function reducer ya Nah isi callback FN nya Disini yaitu Accumulator Current value Dan index Berarti kita bisa Lihat beda ya Beda dengan Map Yang sebelumnya ya Map Tidak ada Accumulator Accumulator ya Tidak ada Jadi kenapa disini Dikatakan dia memiliki Signature Yang berbeda dari Iteration method Yang lainnya Ya Dan memang beda Karena dia berisi Accumulator Current value Dan index Ya Nah bedanya dimana ya Kita lihat di slide Slide sebelumnya Nah seperti sini Kalau map Berisi current value Index dan R ya Itu nilai saat ini Index saat ini Dan Copy dari array Ya Copy dari source array Kalau dia tidak berisi Copy dari source array Ya tidak Dia berisi nilai saat ini Ya Index saat ini Dan accumulator Ya Accumulator Nah Disini jadinya Const return Soalnya dengan Accumulator plus Current value Jadi ditambahkan ya Accumulator nya Ditambahkan dengan Nilai saat ini Nah disini Console.blog ya Tampilin accumulator Current value Index dan return Ya Lalu disini Return Return Yang ini ya Nilainya Lalu kita Jalankan nih Masukkan ke dalam Array.reduce Reducer Nah function ini Ya Kita masukkan ke dalam Reduce Nah disini Ini dia ceritanya Yang tadi Yang di Slide-side sebelumnya Saya sudah katakan Function Function seperti ini Kita bisa langsung Masukkan ke dalam Sini Ya Kita langsung Kita bisa langsung Declare dalam Ini ya Dengan cara Mengubahnya Menjadi Unname Unname function With ya Dengan Arrow function Ya Unname function Dengan row function Jadi kita bisa Mengubahnya Sebenarnya disini Kita tidak perlu Memanggil reducer Kita bisa isi Langsung dengan Accumulator Coma current value Coma index Lalu dikasih Tanda row Tanda panah Tanda row Terus ini isinya Dalam carry bracket Nah itu sama aja Sama aja dengan ini Ya Dengan function reducer ini Itu hasilnya akan sama Pasti ya Jadi kita bisa mengubah Menjadi function biasa Kita bisa mengubah Menjadi Arrow function Nah Seperti itu Nah lalu Sekarang Ditanyakan ya Perbedaannya dimana Gitu ya Kenapa kita harus Gunakan function Di luar seperti ini Lalu kenapa kita Menggunakan Arrow function Langsung di dalam sini Ya tentu ada perbedaan Seperti yang Sudah pernah saya jelaskan Di Di video-video sebelumnya Yaitu ketika Di dalamnya Menggunakan disk Disnya kan beda Skop dari disnya tersebut Beda Itu sudah jelas Ya tetap ada perbedaannya Oke Nah kita Balik lagi ya Kita bahas Disini bagaimana Cara kerja Sebenarnya Accumulator Persebaran Current value ini Nah jadi kita bisa lihat Dia tidak ada Initial value ya Jadi pada saat Pertama kali ya Di index 0 Di index 0 ini Ini tidak ada return value Tidak ada Jadi belum ada Istilahnya Iterasi ke 0 Hasilnya Kosong ya Tidak ada sama sekali Jadi kita bisa hitung Iterasi Iterasi pertama Iterasi pertama First call Disini ya Iterasi pertama Itu mulai dari Index 1 ini Yaitu 16 Jadi Accumulator nya 15 Current value nya 16 Yaitu Pada posisi Index 1 Return value nya 31 Yaitu 15 Tambah 16 Jadi return Hasilnya 31 Nah lalu Panggilan kedua Kita mulai Accumulator nya 31 Hasil dari return value Disini Ditambahkan lagi Dengan 17 Nah ini selanjutnya 17 Index nya udah Index kedua Kan index mulai dari 0 0 1 2 Nah hasilnya 48 disini Dan seterusnya 48 Menjadi Third call Atau iterasi ketiga Dan iterasi keempat Iterasi terakhir 85 Ini Return value nya Nah hasil akhir Daripada Iterasi keempat ini Yaitu 85 Yang menjadi Nilai Reduce Function ini Itu dia Oke Ya sekarang Kita lanjutkan Dengan Function Sequential Piping Apa artinya sih Function Sequential Piping Ini ada kompleks Sebenarnya Contoh Program nya Tapi ini Akan membuat Kita menjadi Jauh lebih Mengerti Ya Cara Menggunakan Reduce Function ini Dengan Function Sequential Piping Nah Apa artinya Function Function Sequential Piping Artinya Dia melakukan Piping Piping Artinya Sebenarnya Piping Piping Itu jadinya Expression Sebelumnya Dijalankan Dan setelah itu Hasil dari Expression Sebelumnya Itu Dimasukkan Ke dalam Expression Selanjutnya Ditambahkan Seperti itu Itu piping Artinya Jadi dari yang sebelumnya Keluar Menjadi Jadi istilahnya Gini Mudahnya Piping 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 adalah Output Dari Expression Sebelumnya Dijadikan Input Bagi Expression Selanjutnya Itu konsep Piping Nah Dalam hal ini Expressionnya Berupa Function Jadi Sebut Function Sequential Piping Yaitu Urutan Fungsi Yang Dipiping Jadi Hasil Fungsi Dari Sebelumnya Output Dari Fungsi Sebelumnya Dijadikan Input Bagi Fungsi Selanjutnya Dan seterusnya Seperti itu Jadi Kalau ada 3 buah Fungsi 4 buah Fungsi Dia akan Piping Terus Yaitu Output Dari Fungsi Pertama Dijadikan Input Bagi Fungsi Kedua Lalu Output Dari Fungsi Kedua Dijadikan Input Bagi Fungsi Ketiga Dan Seterusnya Nah Disini Dikatakan Pipe Function Jadi Model kayak gini Disebut Pipe Function Fungsi Pipe Mengambil Urutan Dari Fungsi Dan Mengembalikan Fungsi Baru Ketika Fungsi Baru Dipanggil Dengan Argumen Urutan Dari Fungsi Dipanggil Secara Berurutan Yang Mana Satu Menerima Return Value Dari Fungsi Sebelumnya Nah Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Yang Mana Sebuah Fungsi Menerima Output Return Value Jadi Dari Fungsi Yang Sebelumnya Contoh Programnya Seperti Ini Conspipe Sebenarnya Dot 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 Function Dot Dot Ini Artinya Res Res Parameter Berisi Function Dot Dot Ini Menandakan Artinya Kita Bisa Memasukkan Function Kedalam Parameter Ini Berarti Parameter Ini Menerima Function Sebanyak Apapun Juga Sebanyak Apapun Juga Dia Akan Membutuh Array Sebenarnya Array Yang Mana Elemen Itu Berupa Function Sebenarnya Kita Bisa Isikan Sebanyak Mungkin Karena Dot Nah Disini Dikatakan Initial Value Dari Sini Bisa Kita Lihat Ini Menjadi Rho Function Disini Unnamed Function Ini Argument Berupa Rho Rho Function Disini Dalamnya Ada Rho Function Lagi Jadi Function Di Dalam Function Tapi Dalam Bentuk Unnamed Unnamed Rho Function Unnamed Function Unnamed Function Unnamed Rho Function Di Dalamnya Ada Lagi Nah Initial Value Nah Baru Di Dalam Dijalankan Functions Dot Reduce Nah ACC FN FN ACC Initial Value Ya Nah Sebenarnya Disinilah Yang Terakhir Ini Yang Akan Menjalankan Ya Yang Akan Menjalankan Piping Jadi Cara Kerja Program Ini Yaitu Kita Bisa Lihat Building Block Digunakan Untuk Komposisi Di Sini Yaitu Double Ini Juga Merupakan Rho Function Namanya Double 2x Di Sini Triple 3x Quattruple 4x Lalu Disini Compose Function Untuk Pengalian Dari Nilai Nilai Yang Spesifik Yaitu Multiply 6 Pipe Dia Panggil Function Pipe Double Triple Nah Disini Bagaimana Cara Kerja Dia Sehingga Menghasilkan Kalau Multiply 6 Kita Isikan 6 Argumen Hasilnya Bisa 36 Gimana Cara Kerjanya Sebenarnya Nah Cara Kerjanya Itu Pipe Double Triple Itu Itu Pertama Dia Masukkan Sini Pipe Dia Panggil Lalu Dia Isikan Dua Buah Function Ini Double Dan Triple Ke Dalam Sini Function Lalu Initial Value Diambil Diambil 6 Dari Multiply Nah Fn Ini Akan Memproses Satu Per Satu Terhadap Elemen Dari Array Tersebut Ini Sama Sebenarnya Dengan Reduce Yang Biasa Sama Tapi Kalau Reduce Yang Biasa Array Elemen Itu Hanya Berisi Sebuah Angka Hanya Berisi Angka 5 5 5 7 Misalkan Tapi Kalau Ini Berisi Sebuah Function Berisi Sebuah Function Maka Perlu Initial Value Ini Perlu Istilahnya Diterapkan Dioperasikan Pada Function Tersebut Secara Pipe Secara Pipe Berurutan Seperti yang Saya Terangkan Sebelumnya Cara Kerja Piping Jadi Initial Value 6 Jadi 6 Dimasukkan Kesini Function Pertama Double Yang Berupakan Elemen Pertama Daripada Array Yang Berisi Function Itu 6 Kali 2 12 Nah Dia dapat 12 Iterasi Pertama Jadi Kalau kita Bikin Tabelnya Seperti Di Slide Sebelumnya Ini Merupakan Iterasi Pertama Iterasi Pertama Yaitu Menghasilkan 12 12 Nah Lalu Iterasi Kedua Iterasi Kedua Dari Akumulator Ini Karena Akumulator Di sini Berupa Function Yaitu Kita Ambil Nilai Awalnya Yaitu 12 Kita Masukkan Ke Function Selanjutnya 12 Dikali 3 Yaitu 36 Nah Ini Keluarnya 36 Dan Untuk Yang Lainnya Jadi Hasil Akhirnya Di sini Untuk Multiply 66 Yaitu 36 Sedangkan Untuk Yang Lainnya Multiply 9 16 Dan 24 Yaitu Mengikuti Prinsip Prinsip Dan Konsep Yang Sama Dengan Multiply 6 Jadi Seperti Di sini Kita Ambil Multiply 24 Jadi Ada 3 Buah 3 Buah Function Yaitu Double Triple Dan Quadruple Jadi Dengan Kata Lain Initial Valuenya 10 10 Dikali 2 Dulu Dapat Hasil Masukkan Ke sini Kali 3 Dapat Hasil Ketriple Lalu Hasil Dari Triple Ini Masukkan Lagi Fungsi Selanjut Yaitu Fungsi Quadruple Kali 4 Maka Dapat Hasil Akhir Untuk Multiply 24 Yaitu 10 Kali 2 20 Hasil 20 Kali 3 60 60 Kali 4 240 Nah Seperti ini Itu untuk Multiply 24 Jadi Seperti itu Bahwa Array Itu Berisi Function Array of Function Jadi Elemen dari Array tersebut Berupa Function Elemen dari Array tersebut Berupa Function Itu Intinya Dari Program Ini Sehingga Nilai Awalnya Tersebut Untuk Ditambahkan Dengan Accumulator Ya Tentu Harus Dijalankan Function Nah Baru Bisa Baru Bisa Ditambahkan Jadi Nggak Bisa Initial Value Langsung Ditambahkan Dengan Accumulator Ya Kalau Accumulator Sudah Berupa Sudah Berupa Number Ya Seperti Di Slice Sebelumnya Tapi Kalau Accumulator Ini Berupa Function Maka Dia Harus Masukkan Dulu Variable Yaitu Berupa Initial Value Itu 6x2 Misalkan Untuk Multiply 6 12 Baru Dapat Nilai Accumulator Yang Bisa Langsung Ditambahkan Nah Disinilah Dia Cara Kerja Dari Function Sequential Piping Dan Kita Bisa Melihat Bahwa Reduce Function Ini Menjadi Menjadi Seperti Jauh Lebih Berguna Menjadi Jauh Lebih Berguna Dengan Function Sequential Piping Jadi Function Disini Memanggil Array Jadi Bisa Dilihat Disini Biasanya Disini Kita Panggil Source Array Source Array Dot Reduce Disini Source Array Namanya Functions Disini Jadi Kita Panggil Functions Dot Reduce Function Dot Reduce Yaitu ACC FN ACC Accumulator Dan FN Berupa Initial Value FN ACC Lalu Initial Value Oke Sampai Disini Saya rasa Kita Bertemu Lagi Di Video Selanjut Terima Kasih Semuanya 2 2 2 3 3 5 5 6 7 8 5 6 6 7 7